Operasi Zebra Tinombala 2017 di Sulawesi Tengah telah digelar selama lima hari. Pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan sejauh ini telah mengeluarkan surat tilang kepada sebanyak 2.275 pengendara-kendaraan, baik roda 2 maupun 4. Di lantas polda Sulteng, Kompos Pol Imam Setiawan menjelaskan, rata-rata pelanggaran yang dilakukan pelanggar diantaranya tidak memiliki surat-surat kendaraan, tidak lengkapnya komponen penting kendaraan, serta menggunakan kenal pot yang telah dimodifikasi. Pihak kepolisian berharap operasi ini bisa menekan angka kecelakaan yang masih relatif tinggi di Sulawesi Tengah. Operasi Zebra ini untuk di Sulawesi Tengah pelanggaran sudah mencapai 2.275. Maksimal atau mayoritas pelanggaran ini adalah dari roda 2, kemudian roda 4. Roda 2 itu menyentuh angka 1.800-an, sisanya adalah dari roda 4. Pelanggaran paling banyak masalah surat-surat, kemudian kelengkapan kendaraan. J.P. Hendrik, Radar TV, Pak Alu.